Intro Hingga hari kelima operasi SAR gabungan pencarian 8 petambang emas rakyat di desa Pancur Rendang Kecamatan Haji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu 30 Juli 2023 Belum membuahkan hasil Sebanyak 25 pompa air disiagakan untuk menyedot air dari dalam sumur bor Selain itu, dilakukan pula pembendungan sungai tajur di sisi hulu Kepala Kantor SAR Cilacap selaku SAR Mission Coordinator atau SMC Adah Sudarsa Minggu 30 Juli menyampaikan Sebanyak 220 personel digerahkan ke 6 titik lokasi untuk upaya penyedotan serta pembendungan air Informasi dari pekerja tambang lainnya Mereka mengimpulkan perkiraan korban terjebak di sekitar 40 hingga 60 meter Ada juga mengaku Belum bisa memastikan kondisi para korban yang terjebak di kedalaman sekitar 60 meter Lantaran blower sebagai suplai oksigen bagi para petambang Sudah terendam air sejak selasa malam Sementara itu, di selas-sela kunjungannya ke Temanggung Kamis 27 Juli Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta jajarannya bergerak cepat menangani peristiwa tersebut Dia meminta seluruh tambang yang ada di Jateng dipetakan kemudian dievaluasi Hal itu untuk mencegah insiden petambang terjebak di Banyumas terulang di kemudian hari Sudah di cek, sekarang lagi dilakukan operasi ya Mudah-mudahan ada hasil yang bagus Tapi kita bantau terus Sekaligus ini menjadi peringatan kepada semuanya Berkaitan dengan tantangan Tolong betul-betul untuk Menyiapkan segala sesuatunya dan Menyampaikan izinnya Kalau kemudian tanpa izin Segala sesuatu akan bisa terjadi seperti itu Sebelumnya Dinas SDM wilayah selatan Provinsi Jawa Tengah menyampaikan Hingga saat ini di Banyumas belum ada perizinan bagi pertambangan emas rakyat Pertambangan rakyat di Tajur ini juga sudah berlangsung lama Pemda dan pihak terkait sudah berulang kali Melakukan sosialisasi, peringatan, dan imbawan Untuk tidak melakukan pertambangan Namun imbawan itu tak diindahkan pertambang